bagaimana kabar Mugum siap Alhamdulillah baik ya Oke ngomong-ngomong nih inilah kira-kira banyak mobil seorang ini ya kan udah mulai rame nih ada Pak Prabowo ada Pak Ganjar ada Pak Anies kamu sendiri mana Bum kalau saya sih satu komando aja Pak Bes ikutin ya ikutin Mambes aja Oh itu saya siap satu komando Mambes ke Pak Prabowo saya ke Pak Ganjar kau ke Pak Ganjar ya saya ke Pak Anies kamu ke Pak Anies siap eh itu betul-betul ini kalau kamu segera gimana kamu kan baru dilatih sebagai apa anggota peta barusan ya kan kalau kamu gimana geng kalau pemadaan bilanya itu ya kira-kira itu satu jalan satu arah ya karena begini saya mengikuti seseorang itu untuk presiden ini bukan memikirkan diri saya sendiri ya kan saya ikut Pak Prabowo saya katakan Pak Prabowo sangat baik sama saya ya kan saya kerja di perusahaan beliau ya saya diganjilah tiap bulan nah namun itu kan berarti untuk pribadi saya tidak ada masalah kan tapi kan saya membawa komunitas peta yang banyak ini dari Aceh sampai Pak Prabowo sampai luar negeri itu yang saya pikirkan artinya saya memiliki suatu program yang yang kamu sudah rasakan ya itu mulai sistem ekonomi peta warung peta kalau itu dijalankan uang bertambah tiap hari nah ternyata ini kurang di respon di tempat Pak Prabowo terkait misi saya nah artinya akhirnya saya keluar dari barisan beliau ya otomatis kan sudah tidak digaji lagi lah ya kan karena yang saya mikirkan komunitas besar ini saya yakin dengan sistem warung peta itu uang bertambah tiap hari dan itu sudah dirasakan oleh anggota peta yang menjalankan sistem warung itu karena tidak di respon ya saya coba mencari yang lain nah saya kot ya kan terus saya juga berusaha mau maju caleg berusaha mau maju caleg biar dengan tujuan saya kalau jadi anggota dewan program warung peta itu juga jadi berjalan di wilayah repil saya nah ternyata saya maju caleg yang nyambu partai demokrat ya kan Pak Haya kota umumnya itu dulu waktu diakmil itu ada saya ada tingkat nah saya akhirnya saya juga akan coba ke Pak Anies itu agar sistem peta itu mendapat perhatian ke depan makanya sekarang saya ke Pak Anies karena Pak saya ingin orang yang mengikuti saya kelak juga dapat merasakan mampu sistem ekonomi yang saya bangun karena saya selalu berpikir siapapun presidennya Indonesia begini-begini aja semua akan berpikir calon-calon presiden ini orang-orang terbaik Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar itu pasti selalu akan berpikir tentang kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, keadilan itu pasti dan itu juga dilakukan oleh mantan-mantan presiden Indonesia tetapi fakta tidak menyelesaikan permasalahan yang langsung menyentuh ke masyarakat yaitu uang bertambah tiap hari iya kan? iya kamu, Geng, lahir tahun berapa, Geng? saya tahun 85 85 berarti presidennya masih Pak Harto, ya? iya, Pak Harto ada nggak program di nyaman Pak Harto warga bertambah wanya tiap hari? belum ada belum ada, kan? belum ada setelah Pak Harto, Pak Habibie ada nggak? belum, belum nggak ada habis itu Mbak Gus Dur ada nggak sistem yang membuat wandah yang bertambah tiap hari? belum, belum belum ada habis itu Ibu Megawati belum ada juga, kan? eh Pak SB ada nggak? belum ada sekarang Pak Jokowi ada nggak? belum ada belum ada juga nah, nanti ke depan begitu juga sedangkan saya ini kan membawa sebuah program sistem yang membawa orang bertambah wanya tiap hari dan itu sudah dibuktikan di kalangan kita saya sudah ikut Pak Prabowo dua kali ini tidak tumbuh sih program saya makanya saya coba-coba ke Pak Anies mudah-mudahan dengan Pak Anies ini mau mendengarkan kita ya kalau Pak Anies juga nggak mau dengarkan ya mungkin Pak Ganjar yang mau dengarkan saya itu Pak Ganjar kalau dia mau Pak Ganjar mau menjalankan sistem ini karena orang yang saya bawa ini bukan diri saya sendiri istri istri saya mukum banyak orang yang saya bawa banyak sekali di Aceh ya di Medan Rio berkampung baru ya Lampung, Jambil Padang seluruh Sumatera lah Babel, Kepri Selawesi Selawesi semua mulai dari Selatan, Selawesi Barat Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara apalagi di Jawa ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banteri sampai ke NTT sampai luar negeri harapannya sistem ini jalan kalau saya hanya memikirkan diri saya sendiri ya saya sudah tenang di tempatnya Pak Prabowo setiap bulan saya digaji benar gak Bu? dan semua orang peta kan kalian tahu semua saya ikut sinos saya, abang saya, bapak saya, dan saya Pak Prabowo saya digaji tapi sistem program yang saya bawa tidak jalan ya ibaratnya saya mengorbankan kenyamanan pribadi saya lah makanya saya bilang Pak Prabowo itu orang baik cuman program saya gak masuk coba diterima program saya ya kan? saya yakin bukan hanya anggota peta yang bergabung semua rakyat Indonesia yang ingin wanya bertambah pasti bergabung ke kita ya geng? memang gak kamu bertambah tiap hari geng? itu yang saya misi dan orang bilang, wah kerja ya kerja tetap tapi yang gak kerja penguanya bertambah karena ada di dalam komunitas ada kita transaksi bisnis di orang peta di harian tiap hari yang kerja ya tambah banyak lebihnya bagaimana dengan saudara kita yang kebetulan tidak kerja seperti bayi yang baru lahir anak-anak SD yang masih sekolah karyawan-karyawan yang di PHK nah semua itu terwadahi dalam sistem ekonomi peta makanya saya pindah ke Pak Anies dengan harapan itu sistem ini bisa berjalan lah ya kan? kalau ternyata Pak Anies gak terima ya malah Pak Ganjar yang terima ya saya ikut Pak Ganjar kalau saya ikut Pak Ganjar kamu ikut gak? siap Pak siap satu komando aja ya satu komando ya capek kita jadi haja sekedar tujuan sekedar relawan tapi kita tidak didengar benar gak? benar gak? ya kan? sekarang saya ikut Pak Anies makanya sebuah relawan namanya ICA Indonesia Cinta Anies AHY dan relawan ini semakin tumbuh dan berkembang harapannya sama apa yang saya pikirkan mereka ingin banyak bertambah tiap hari kalau cuma oh saya pilih si A saya tanya alasan mu apa? yuk yang kunti saya pilih kalau udah pilih yaudah coblosah aja di saat TPS gak usah keluar jangan nuntut lebih kalau kita kan ada tuntutan kita pingin sejahtera makmur banyak bertambah tiap hari dan itu sudah ada sistemnya dan itu bukan teori itu sudah dipraktik bagaimana menurut sahabatku? ya kan? kalau saya juga golput berugi ya kan? kalau hanya sekedar mendukung nanti jadi presiden nanti jadi presiden kita dikasih jabatan secara pribadi lah terus pengikut saya bagaimana? gak mungkin gaji saya cukup untuk membagi-bagi ke mereka tapi kalau sistem ini jalan tidak perlu saya bagi-bagi gaji saya tapi uangnya bertambah iya kan? iya kan? iya kan? iya kan? jangka panjang jangka panjang mungkin jabatan pasitan 5 tahun ini sampai berdua ini sampai Indonesia ada selama sistemnya tidak dijalankan bahkan mungkin Indonesia berubah namanya entah jadi apa kalau sistem ini jalan tetap di tanu makmur ada pertanyaan gak? kalau saya cukup begitu pamping yang penting intinya itu nanti bisa dijalankan karena saya pribadi juga apa namanya mantap lah karena anak bayi lahir aja udah nampung iya kalau udah rasakan kan? bayi baru lahir nampung nampung seribu seribu rupiah dua ribu rupiah wajah bertambah gak? bertambah bertambah jadi itu jugaawan kalau saya ini prinsipnya saya tidak mau hanya sekedar menjadi relawan menjadi relawan biasa terus apalagi ada relawan berambisi kalau calonnya Monan terus dia dapat jabatan oh itu tidak ada pada diri saya kawan saya relawan seperti kalian tapi saya juga pejuang saya memperjuangkan sebuah program sistem yang selama ini sudah kami jalankan di komunitas kami yang terbukti di saat sistem ini dijalankan uang bertambah tiap hari ini kami mau tawarkan mudah-mudahan itu bahagian daripada perubahan ya kan? sekarang kan Pak Anies Pak Ahai kan kita simbolnya salam perubahan untuk perbaikan nah harapan saya perubahan itu diantaranya salah satunya uang rakyat bertambah tiap hari melalui sistem ekonomi yang kami sedang kami sedang yang kami sudah bangun di PT 1 Komando pesan saya kepada saudara aku beda pilihan capres tetap jaga persatuan Indonesia kita butuh calon presiden dan calon api presiden yang betul-betul ada perubahan rakyat bisa bertambah uangnya tiap hari saya punya programnya dan kami sudah jalankan itu demikian tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya salam om swastiwastu nama budaya salam kewajikan merdeka Allah akbar salam toleransi salam perubahan untuk perbaikan salam terima kasih Terima kasih.